Halo semuanya, kali ini saya kedatangan paket dari Pinnacle, gede banget nih, apaan ya isinya? Mari kita unboxing biar gak penasaran. Di dalam box ada beberapa stiker, lalu shoulder pocket warna merah. Nah yang ini bintang utamanya, Flex 26 Extrema. Terus dibawahnya Troy Epic BCF. Untuk video kali ini, saya akan membahas Flex 26 dan Troy Epic. Shoulder pocketnya kapan-kapan aja ya. Nah mari kita lihat Flex 26 Extrema terlebih dahulu. Tas 26 liter ini adalah seri premium dari Pinnacle yang menggunakan material utama Robic 210D Extrema. Beda dengan Flex 26 seri reguler yang menggunakan diamond grid stop. Kelebihan dari material ini adalah dua kali lebih kuat daripada bahan nilon biasa. Ada kantong elastis di bagian depan dan samping. Tali elastis di bagian depan berfungsi untuk mengkompres bawaan di kantong biar lebih merata. Ada kantolan buat tracking pole di sisi kiri dan kanan. Lalu ada fitur menarik nih di bawah. Ini fungsinya sebagai kantolan seat pad atau alas duduk, dan matras gulung atau lipat, biasa disebut sleeping pad. Terima kasih telah menonton! Ketika kalian bawa tracking pole, desain dari tali elastis di kantolan ini juga berfungsi untuk menahan. bagian bawah tracking pole biar gak kemana-mana. Kantong samping cukup besar, lalu ada dua compression strap di tiap sisi. Oke, sekarang kita beralih ke fitur-fitur bagian belakang tas. Back system, hip belt, dan bagian dalam shoulder strap menggunakan Eva foam, dilapisi dengan 3D mesh atau jaring agar adem. hip beltnya sendiri punya dua kantong elastis dengan resleting. Howl loop, buat mengangkat tas. Load lifter, agar posisi tas tetap tegak dan stabil ketika terisi penuh sampai ke atas. Chest strap, Lalu kantong rain cover di shoulder strap sebelah kanan. Flex 26 punya dua sistem cara menutup kompartemen utama bagian atas, tergantung seberapa penuh packingannya. Kalau bawaan dikit, caranya gulung bagian atas, Kunci dengan buckle, Lalu cantolin kait atau hook plastik pada strap pengunci di salah satu loop atau lubang yang ada di sini. Cara yang kedua khusus untuk packingan yang penuh hingga ke atas. Caranya cukup kencangkan tali, lalu tahan dengan stopper. Kunci dengan buckle, Lalu cantolin kait atau hook plastik pada strap pengunci di loop yang ada di bagian depan tas. Kamu bisa milih dikaitin di bagian mana untuk mengatur kekencangan dan kerapatannya. Kalau khawatir karena bagian ini sedikit terbuka, Bisa ditutup dengan rain cover. Sekarang ke bagian dalam tas. Ada kompartemen dan cantolan khusus untuk water blader. Terima kasih telah menonton! Lalu lubang untuk mengeluarkan selang. Selain material utama tas yang premium, Perintilan atau aksesoris pada Pinnacle Flex 26 Xtrema, Seperti buckle dan hook juga bukan kaleng-kaleng. Hanya menggunakan merek yang berkualitas tinggi seperti YKK, Woojin, Bahkan benangnya pun dari coach yang khusus standar industri. Jadi bukan premium setengah-setengah ya guys, Tapi beneran premium. Satu lagi yang istimewa adalah tas ini didesain dan dibuat di Indonesia. Sesuai dengan deskripsi yang ada di label bagian dalam ini. Jadi bukan barang yang diproduksi massal di luar negeri, Terus sampai sini ganti merek doang. Tas yang kedua adalah Troy Epic. Ini adalah tas dengan material tercanggih dari Pinnacle. Material utama menggunakan 5 oz Dynema Composite Fabric Hybrid, Bahan yang paling tebal dan paling mahal dari Dynema. Apa keistimewaan dari material yang biasa disebut DCF ini? Menurut klaim produsennya, Kekuatan robek dan tarik atau tear and tensile strength sangat besar, 15 kali lebih kuat dari besi. Ingat ya, bukan tusukan. Kalau kalian tusuk pakai paku, jarum atau pasak yang tajam ya tetap tembus juga. Namanya juga kain. Dengan spesifikasi ini, Tas yang menggunakan material DCF, Apalagi yang tebal, Cenderung punya daya tahan atau durabilitas yang lebih tinggi dibanding material lain. Ada kantong elastis di bagian depan yang cukup besar, Dengan dua compression strap, Yang berfungsi untuk mengencangkan tas dan mengamankan barang yang ada di kantong jaring depan agar lebih merata. Kantong samping dengan motif kotak-kotak memakai material 210D grid stop fabric with Dynema. Ada tali elastis di sepanjang badan tas bagian samping, Buat mengamankan barang seperti botol minum, tracking pole, atau frame tenda. Oke, sekarang kita beralih ke bagian belakang. Troy Epic punya fitur standar seperti tas pada umumnya, Yaitu, Load Lifter untuk menegakkan tas ketika terisi penuh hingga ke atas, Howl Loop untuk mengangkat tas, Lalu Chest Trap, Dan cantolan tracking pole. Fitur yang unik dari tas ini adalah hip beltnya yang bisa dicopot. Ada tiga loop di belakang tas bagian bawah untuk masing-masing hip belt. Sesuaikan dengan panjang torso kamu, Agar tas lebih pas dan nyaman di punggung. Desain kantong pada hip belt ini sama dengan desain pada Flex 26, Memakai eva foam dan 3D mesh di bagian dalam. Bagian atas kompartemen utama dapat ditutup menggunakan velcro. Untuk membuka, cukup tarik kedua loop ini ke arah berlawanan. Ciri khas material DCF dapat dilihat dari sisi bagian dalam seperti ini. Kalau dilihat sepintas, tas ini seperti dibuat dari bahan karung beras, Padahal sih aslinya bahan sultan. Di dalam kompartemen utama ada satu kantong jaring dan sepasang tempat frame aluminium. Frame ini sifatnya opsional, bisa dipasang atau dicopot. Ketika dipasang sebagai back system, fungsinya adalah menambah kenyamanan dan stabilitas, Terutama ketika packingan penuh dan padat hingga ke atas. Fungsi frame ini sebenarnya bisa diganti dengan seat pad atau matras alu. Cuma menurut saya frame aluminium bawaan ini lebih baik dari segi fungsi dan kenyamanan pemakainya. Seperti pada Flex 26, di bagian dalam ada label yang menerangkan kalau tas ini didesain dan dibikin di dalam negeri. Penggunaan material DCF pada Troy Epic menyasar penggiat ultralight hiking yang ingin tas premium, dengan daya tahan di atas rata-rata tas UL yang kebanyakan dibuat dari material yang tipis dan kurang tahan abrasi atau gesekan. Cuma Troy Epic cocok juga dipakai buat yang mau coba-coba UL, karena tas ini dilengkapi dengan sepasang frame aluminium. Sehingga kalau bawaan kamu nggak ringan-ringan amat, masih tetap nyaman. Sama seperti Flex 26 Extrima, Troy Epic juga menggunakan aksesoris atau perintilan yang berkualitas tinggi dengan memakai merek seperti YKK, Nifco, dan Coats Industrial Thread. Kenapa perintilannya premium juga? Kalau menurut saya biar senada dan kesan premiumnya lebih dapet. Ibarat mobil Range Rover, jok dan dashboardnya juga harus yang premium. Kan nggak lucu kalau mesin Range Rover, tapi joknya pakai jok Avanza. Oke sekian unboxing dan preview atau deskripsi singkat dari 2 tas premium Pinnacle, yaitu Flex 26 Extrima dan Troy Epic. Gimana? Keren kan? Buat kamu yang tertarik, bisa klik link pembelian yang ada di deskripsi video. Follow juga Instagram Pinnacle di app Pinnacle Shop biar kamu nggak ketinggalan update atau informasi produk-produk mereka. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini, lalu klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan konten menarik selanjutnya. sub indo by broth3rmax